Pemirsa dalam memeriakan HUD RI ke-79, Pemkap Buarujambi menggelah Turnamen Batminton Bupati Kap. Melalui kejuaraan ini dapat mempererat silaturahpi antar instansi pemerintah. Turnamen Batminton Bupati Kap antar instansi sekabupaten Buarujambi resmi berlangsung. Keberlangsungan kejuaraan bulu tangkis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Buarujambi ini dibuka oleh penjabat Bupati Raden Najmi yang ditandai dengan servis bola pertama. Turnamen dalam rangkaian peringkatan HUD Republik Indonesia yang ke-79 tahun. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan kejuaraan ini untuk mempererat silaturahpi dan menumbuhkan subagat bagi para generasi Budha Buarujambi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Najmi berharap dengan kejuaraan yang diselenggarakan dapat melahirkan atur berprestasi untuk Kabupaten Buarujambi. Kejadian dari kegiatan ini membuat pemuda-pemudi kita di seluruh desa Kabupaten Buarujambi timbul semangatnya untuk beraktivitas berolahraga. Rangkaian kegiatan memeriahkan 17 Agustus, timbul kebersamaan, keakrapan, dan pada akhirnya persatuan dan kesatuan. NKRI itu harga mati. Kejuaraan bulu tangkis antar instansi diikuti 78 tim, diantaranya bergug ganda putra 47 tim, dan perorakan ganda putri 31 tim. Untuk peserta sendiri, selain OPD di lingkup Pemkap Buarujambi, kejuaraan juga diikuti oleh Vorkopimda, media, organisasi, dan perbankan. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!